Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya dari Lomantari Amara Kali ini saya akan berbagi materi mengenai penggulaan Saya Kak Sendirian, saya dikembangkan oleh teman saya Selamat pagi saya, kali ini kita punya ikan alasumber untuk mengkaji apa itu penggulaan Kita panggil alasumbernya, ada Estri, Degita dan Kang Yoga Silahkan, selamat duduk Apa kabar? Apa kabar dulu orang-orang, guys? Baik Baik, kita nanya-nanya tentang penggulaan ya Saya mau nanya dulu dong, set Estri Penggulaan itu apa ya? Penggulaan itu salah satu metode buat ngametin makanan Biasanya itu kan penggulaannya, jadi ngametin makanan itu bakal gula Tapi kalau produk perikanan, bisa nggak? Bisa Karena kan emang produk perikanan itu sifatnya itu berpengusuk ya Kayak ikan, ikan itu berpengusuk Nah makanya itu harus diawetin Misalnya pakai gula Soalnya gula itu kan sifatnya higroskopis Dia itu nyerap ke air Itu kelebihan dari metode penggulaan ya Terus nah kalau metode yang biasa digunain untuk penggulaan itu ada apa aja sih? Ada tiga Biasanya itu penaburan Kemudian pendaman Sama pencampuran Kalau misalnya Kalau misalnya Kena gula itu Jadi Gula itu ditaburin gitu Biar visualnya itu menarik juga Biasanya Terus yang kedua itu ada pendaman Kalau pendaman itu biasanya produknya itu langsung diredem Kalau law始put Kalau law始putnya bula jadi Nah mereka Jadi Nanti Yang ketiga itu ada Pencampuran Jadi Ini Produk perikanan itu Dicampurkan sama Bahan Kayak Bumbu dapuran gitu Biasanya itu Bahannya Panopi Penetrasi Gula Bih Sebenarnya tujuan dari penggulaan ini apa sih, soalnya kan manis Biasanya kan gula itu kan manis ya sifatnya Jadi itu bisa jadi manis, terus ngewedin juga produk rikanan yang biasanya itu gampang busuk Terus dia bisa nambahin cita rasa juga, memperbaiki tekstur juga Kalau contoh dari penggulaan itu apa yang biasanya? Kalau misalnya yang penggulaan yang metode ring ya itu biasanya rumput laut Rumput laut kebetulan banget ya, kita punya narasumber yang angin banget di bidang penggulaan rumput laut Kita dong, kita mau nanya dong tujuan dari rumput laut, kenapa harus ada metode penggulaannya Rumput laut digulakan, temanin rumput laut itu sendiri untuk meningkatkan nilai jualnya sendiri Karena lebih awet, harga jualnya juga lebih tinggi Kalau jenis-jenis rumput laut yang bisa digulain itu apa aja sih Teh? Biasanya jenis kenamotonik Oh iya iya Terus kan kalau ada jenisnya, terus bahan buat menggulainya itu apa Teh? Bahannya sendiri ada gula yang akan digulain Oh iya iya Metodenya gimana ya Teh? Lalu itu direndam, karena lalu tergulakan aset seterah, lalu digulinkan Itu saja Nah simpol ya, simpol Simpol kan anak Selanjutnya, ada panggungan yang mau menjelasin metode penggulaan contohnya itu dendeng Nah kan, tujuannya dari penggulaan itu apa sih? Untuk dendeng Mungkin sama tadi kaya mbak itu, untuk kita Jadi untuk meningkatkan nilai jual Lalu juga untuk mengawetkan ikan Itu kan ikan Buat penggulaan Lalu Untuk membuat variasi produk juga Jadi kan ikan Masukkan kalau dibuat diri-biri latihan Buat siapa? Kalau bikini sih ya? Biasanya apa dong kan? Biasanya karena bikini, tapi gak Gak pasti Soalnya gimana daerah Kalau ada yang buat kita kalah, kece kalah Kalau yang lain-lain, pokoknya Jadi Bisa dimanfaatkan itu ya biar gak Kebuang siasanya Zero waste Terus Kalau bahannya sendiri Apakah buat menggulain ikan ini? Oh Yang guna-gulain sih kaya gula dalam Oh, simpel ya Terus Bisa memvariasi produk juga Sudah Kalau metodenya bagaimana ya kan biasanya? Metodenya Direndang, kalau gak di presto Lalu dikrim ya Oh, sama ya Lalu dikrim Wah, udah simpel Bisa meningkatkan variasi Terus mudah juga caranya ya Dan Sesi tanya jawab ini sudah selesai Jadi saya mau menyimpulkan Penggulan itu adalah Metode untuk mengawetkan makanan Contohnya perikanan Perikanan itu kenapa Diawetin dengan penggulaan? Karena mudah besuk Nah contoh dari penggulan itu yaitu rumput laut dan Dele Rumput laut itu dibikin manisan Tujuannya sama Untuk meningkatkan nilai jual dan Meningkatkan cinta rasa juga Sama juga untuk dendeng Nah Gak kerasa ya Udah lama banget